Ya baik pemirsa diduga sebagai kampung narkoba, Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan melakukan penggeledahan di Paninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penggeledahan pun berbuah manis, sebanyak 20 warga pengguna narkoba beserta alat bukti berhasil diamankan. Alat suntik bekas ini ditemukan berserakan di kawasan pemukiman warga Paninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahkan Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan menemukannya hampir di setiap sudut rumah warga. Ironisnya sampah mengerikan ini pun menjadi pemandangan yang biasa bagi warga sekitar. Akhirnya, petugas meminta warga Paninggaran melakukan tes urin. Hasil yang bisa kita lihat bersama saat ini, ada 20 orang yang terindikasi positif penggunaan dari narkoba, 15 itu laki-laki, 5 perempuan. Meski barang bukti berupa narkoba tidak ditemukan, namun petugas berhasil menemukan aluminium foil, bong, sedotan, uang tunai, dan senjata tajam yang diduga digunakan untuk transaksi jual-beli narkoba. Selanjutnya, para pengguna narkoba ini dibawa ke Polres Jakarta Selatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Helmi Sajang Bakti, MNC Media, Jakarta.